Kejaksaan Agung terus mendalami aliran dana terkait dugaan korupsi imporgula yang menyeret nama Menteri Perdagangan Mendak periode 2015-2016, Thomas Lembong. Izin imporgula yang diteken Tom Lembong pada 2015 lalu itu disinyalir merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, mengaku Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada fee atau aliran dana ke Tom Lembong terkait impor itu. Harley menegaskan bahwa hal tersebut masih akan didalami penyidik dalam pemeriksaan lanjutan. Harley menyatakan bahwa penyidik masih memerlukan keterangan tambahan dari 8 perusahaan yang terlibat dalam imporgula ini. Pasalnya, Thomas Lembong memberikan izin imporgula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPE. CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPE juga terserat sebagai tersangka dalam kasus ini. Diberitakan sebelumnya bahwa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana khusus Abdul Kohar mengatakan Tom Lembong diduga memberikan izin imporgula pada 2015 saat stok gula tanah air yang tak mengalami kekurangan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini soal aliran dananya, apakah sudah ada Pak Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian kewangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung. Ya, dihitung untuk pastinya seperti apa dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan apa namanya apa dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya disitu unsur apa, unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.